Untuk hari ini kita akan melaksanakan kuliah aspek hukum dalam pembangunan dengan materi kendala isi kontrak. Untuk semua mahasiswa, dipersilakan menghidupkan semua kamera terlebih dahulu. Untuk absen, silakan diisi di classroom. Kalau masing-masing kelas, untuk tidak memperpanjang, lanjut saja ke materi yang akan dipaparkan oleh Pak Rony. Kepada Pak Rony, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk kali ini pertemuan ke-7 ya, kalau nggak salah, ke-7, saya mengambil topik ini, kendala isi kontrak. Jadi dalam kontrak kerja konstruksi itu, ya, tidak jarang ya, adanya kendala-kendala mengenai pemahaman. Ya, tentu kita mulai dari isinya dulu. Ya, kalau isinya itu masih rancu, tentu, ya, dalam memahami kontrak itu, ya, bisa terjadi kesalah pengertian. Ya, ya, kendalanya banyak. Nanti kita akan, apa, uraikan satu persatu, apa saja kendalanya. Ya, mungkin ya, termasuk kontrak nggak pernah dibaca aja itu sudah kendala juga. Kalau ada masalah baru dibaca. Ya, jadi kita coba lihat dari sisi aspek hukumnya, ya, satu persatu apa-apa saja kendala kontrak. Namun sebelumnya, kita pahami dulu, ya, model kontrak konstruksi. Jadi di Indonesia ini ada tiga model yang paling umum ini. Yang satu, versi pemerintah. Nah, di mana versi pemerintah itu masing-masing kementerian mempunyai standar tersendiri. Nah, itu juga menjadi suatu kendala. Nah, karena kementerian itu mempunyai standar yang tidak sama, standar sendiri. Mereka katakan standar, ya, standar yang tidak standar, ya. Kalau sudah standar itu berarti sama semua. Ini standarnya tersendiri. Bahkan pekerjaan umum mempunyai, ya, PU, ya, mempunyai lebih dari satu standar. Nah, ini satu insansi, ya, bahkan mempunyai standar yang lebih dari satu. Jadi karena masing-masing direktorat jendal memiliki standar masing-masing. Nah, itu juga kendala. Kemudian kalau kendalanya di versi swasta nasional, versi ini beraneka ragam sesuai selera pengguna jasa. Jadi biasanya yang menentukan versi kontrak itu lebih ke pengguna jasa. Karena mereka sebagai owner-nya, mereka sebagai pemilik proyek, jadi lebih dominan. Wah, saya sih kepinginnya kalau proyek saya ini ditenderkan, saya ingin versinya seperti itu. Jadi lebih dominan yang menentukan adalah pengguna jasa. Terkadang mengutip standar kementerian. Jadi dalam versi swasta ini, dia juga mengutip standar kementerian, standar PU. Artinya swasta ya, tidak ada sesuatu yang ikatan yang lebih pasti. Sedangkan di proyek-proyek versi pemerintah saja, masih beberapa standar yang berbeda-beda, apalagi di swasta ya. bagi yang sudah maju mengutip sebahagian sistem kontrak luar negeri, yaitu seperti FIDIC, JCT, atau AIA. Karena diadopsi setengah-setengah, maka wajah kontrak versi ini menjadi tidak karuan dan sangat rawan terhadap singketa. Ini karena, jadi dikarenakan oleh kutipannya itu setengah-setengah. Mana yang suka dikutip, yang tidak suka ditinggalin. Kemudian yang ketiga adalah versi standar asing. Ini umumnya pengguna jasa, pemilik proyek asing mengadopsi standar kontrak luar negeri. Seperti tadi, FIDIC, JCT, dan AIA. Ada beberapa kerancuan atau ada beberapa kendala-kendala. Yang pertama, kendalanya adalah kesalahpahaman. Di sini saya mengutip, mengambil suatu contoh kontrak. Contoh kontrak, nanti kita akan membahas di mana itu terjadi kesalahpahaman. Jadi salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi dalam sebuah kontrak yang disebut dengan FIX LANGSAM PRESS. Karena terdapat kata-kata FIX sering diartikan bahwa nilai kontrak tersebut tidak boleh berubah. Ini salah besar. Bagaimana dengan perubahan pekerjaan ada tambah kurang. Jadi LANGSAM PRESS itu bukan berarti tidak boleh diadakan perubahan. Itu boleh diadakan perubahan. Cuma tadi, karena ada mencantumkan kata-kata FIX itu. Jadi seakan-akan tidak boleh berubah. Itu adalah salah satu kesalahpahaman. Di contoh ini, di 8.2 itu nampak ya, pengikatan atau penurunan nilai kontrak yang dapat diakui hanya yang didasarkan seperti pada pasal 7. Kemudian ini, yang dibawanya. Yang mau saya bahas itu yang dibawanya. Ya. Kontrak bersifat LANGSAM FIX PRESS. Jadi yang LANGSAM PRESS ini selalu pada umumnya diketik dengan yang 9.1. Ya, coba lihat di tampilan di PPT. Yang saya stabilo biru. Itu kontrak bersifat LANGSAM FIX PRESS. Harga tetap dan terpadu. Jadi sebenarnya yang dimasuk dengan LANGSAM PRESS itu adalah harga total itu. Harga total yang tidak berubah sepanjang tidak ada perubahan terhadap gambar kontrak atau spesifikasi teknisnya. Jadi kalau sepanjang tidak ada perubahan, dia memang fix ya. Tetapi, kalau ada perubahan, itu bisa diadakan pekerjaan tambah kurang. Di aspek perhitungan biaya, kita bisa melihat beberapa pengertian fix LANGSAM PRESS tadi. Jadi jumlah harga pasti dan tetap di mana volume pekerjaan tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang. Jadi ini benar ya. Jadi volumenya tidak bisa diukur ulang. Karena kontraknya LANGSAM PRESS. Jadi walaupun ya dalam realisasinya berubah ya, itu harus dikerjakan sesuai dengan gambar. Di PP nomor 29, 2000, pasal 21, ayat 1, suatu jumlah harga pasti dan tetap. Semua risiko ditanggung penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Jadi itu dia. Sepanjang gambar dan spesifikasi teknisnya tidak berubah. Maka itu tidak boleh diadakan perubahan jumlah harga. Karena jumlah harganya adalah pasti dan tetap. Kemudian LANGSAM juga diartikan sebagai harga tetap selama tidak ada perintah perubahan. Jadi risiko pengguna jasa kecil, namun penyedia jasa besar. Jadi kalau kita memilih LANGSAM PRESS itu, mesti ada gambar, spesifikasi yang jelas, detail yang jelas, supaya tidak menimbulkan risiko yang besar buat penyedia jasa. Ini ada pertanyaan ini. Bagaimanakah kontrak LANGSAM yang sebenarnya? Jadi yang kontrak LANGSAM yang sebenarnya, kita lihat di sini bahwa kontrak LANGSAM merupakan jenis kontrak yang lajim digunakan dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Pelaku proyek sangat mengenal jenis kontrak ini. Tapi sayang mereka hanya sebatas cukup mengenal saja. Banyak kejadian dan pendapat yang lucu, serta anebin ajaib muncul ketika terjadi disput pada proyek kontrak LANGSAM. Jadi para pelaku proyek dengan gaya bebas tanpa mempertimbangkan aspek lain dan mempersepsikan kata fik price dan kalimat yang tertera pada definisi LANGSAM, yaitu segala risiko ditanggung oleh penyedia jasa. Persepsi bebas mengenai fixed price diasumsikan bahwa harga tidak boleh berubah sama sekali walaupun apapun yang terjadi. Sedangkan untuk kalimat segala risiko ditanggung oleh penyedia jasa dipersepsikan liar bahwa segala risiko apapun itu termasuk terjadi atas perubahan itu adalah tanggung jawab penyedia jasa. Jadi itu kesalahpahamannya. Jadi kontrak LANGSAM itu sebenarnya dasarnya adalah referensi-referensi ini cukup banyak di sini ya dari Undang-Undang RI No. 11899. Terus ini referensi-referensinya tinggal dibaca di sini aja lah ya. Oke, ini kontrak LANGSAM ini bisa kita terusin karena kita di kuliah terdahulu sudah banyak menyinggung. Jadi intinya adalah bahwa kontrak LANGSAM price itu dengan jumlah harga yang tetap dan pasti sepanjang tidak ada perubahan. Artinya perubahan, dokumennya tidak berubah. baik itu gambar maupun spesifikasi teknisnya. Kita lanjutkan. Ini juga masih tentang LANGSAM price. Sama. LANGSAM price juga. Nah, kita masuk yang kedua. Kestaraan kontrak. Jadi walaupun di kuliah terdahulu kita pernah menyinggung bahwa kontrak itu harus setara antara pemakai jasa, pengguna jasa, dengan penjedia jasa. Di sini saya kutip salah satu dari salah satu kontrak ada bunyinya ganti rugi akibat keterlambatan. 0,1 per mil dari harga kontrak 0,1 persen atau 1 per mil dari harga kontrak per hari kalender ketelabatan dengan batasan maksimum 5 persen. Jadi ini yang tanggung adalah penyedia jasa. Kemudian di sini aturan-aturannya dan mungkin beberapa aturan lagi kalau ada keterlambatan itu penyedia jasa dikenakan sanksi dan denda kalau ada kesalahan dalam perasanan pekerjaan itu juga ada sanksi dan dendanya. Jadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan sanksi denda tetapi keterlambatan pembayaran tidak mendapat ganti rugi dalam bentuk bunga atau kompensasi lainnya. Jadi ini nampak nampak di sini ada semacam kurang setara kalau penyedia jasa terlambat di denda. Tetapi kalau pengguna jasa terlambat membayar itu bahkan tidak ada ganti ruginya dia tidak ada kompensasinya. Jadi nampak itu tidak setara. Kesaraan kontrak yang lain ini saya blok merah di sini itu juga nampak ya bahwa denda kelalaian terhadap instruksi MK adalah ini didenda 3 juta per kesalahan per hari sampai dipenuhi instruksi tersebut. Kemudian yang butuh tiga denda pelanggaran perkejadian akibat kesalahan pelaksanaan yang mempunyai risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa manusia dan mempunyai pengaruh besar terhadap kerusakan secara menyeluruh atau fatal seperti menyebabkan kematian kebakaran dan lain-lainnya itu didenda 20 juta. Ini contoh ya contoh dari suatu kontrak yang saya kutip yang akan diterapkan setelah tiga kali mendapat peringatan. Jadi ini nampak lagi penyedia jasa kalau buat kesalahan buat kesalahan atau ketelabatan itu didenda dan diberi sanksi. Jadi di sini kalau kita lihat intisarinya bahwa apabila pihak penyedia jasa melakukan kelalaian pihaknya akan terkena sanksi atau sanksi berat. Namun sebaliknya bila pihak pengguna jasa yang lalai sanksi yang dikenakan ringan dikenakan padanya ringan atau bahkan tidak ada sanksi sama sekali jadi nampak di poin kedua adalah cerita kesetaraan kontrak itu adanya ketidaksaraan dalam kontrak kerja konstruksi. Ini juga buat kendala. Kendala ketiga adalah jumlah hari pelaksanaan dalam kontrak. Ini juga sering rancu di sini harinya hari kerja atau hari kalender. Jadi kata hari harus dijelaskan apakah berarti hari kerja atau hari kalender. Apabila yang dimaksud adalah hari kerja maka harus ditentukan berapa hari dalam satu minggu. Jadi hari kerjanya lima hari atau enam hari dalam satu minggu. Bila itu ada hari kalender maka harus ditentukan kalender yang dipakai yang mana? Tahun samsia, tahun masehi, atau tahun komaria. Jadi tahunnya hari kalender tahun yang mana? Itu harus jelas. Jadi sering dikontrak tidak jelas. Jadi contoh kontrak yang saya kutip di sebelah kiri ini dalam kotak merah coba lihat ini jangka waktu pelaksanaan pekerjaan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 273 hari. Sudah titik itu. Ini hari kerja, hari kalender, kalender yang mana? Sama sekali tidak dijelaskan di sini. Ini juga kendala. Kalau lancar-lancar saja pelaksanaan pekerjaannya, tidak ada masalah. Begitu nanti pekerjaan di lapangan mulai terlambat, di situ baru diperdebatkan. Yang 273 hari itu hari apa? Dalam kontrak yang sama, tadi tidak disebutkan bahwa itu hari kalender atau hari kerja. Cuma kita lihat contoh ini, saya blok kotak merah juga, bahwa selama lambatnya 7 hari kerja. Di sini dijelaskan. Di sini dijelaskan hari kerja, sedangkan yang tadi hanya disebutkan hari saja, tanpa disebut hari kerja atau hari kalender. Ini 7 hari kerja. Ini kan rancu ya. jadi dalam satu kontrak ada yang disebutkan hari kerja, ada yang tidak ada, hanya hari saja. Jadi hal ini membawa konsekuensi cukup serius. Bila kata hari yang dihitung hanya hari kerja, yaitu 5 hari, maka akan ya, akan ada 52 minggu kali 2 hari. Berarti 104 hari yang tidak dihitung sebagai hari untuk bekerja. Ini masih ditambah lagi dengan hari libur resmi, yang jumlahnya tak kurang dari 15 hari. Ini mungkin kalau referensi dulu, 15 hari. Kalau referensi sekarang, akan bertambah lagi. Akan bertambah banyak, karena hari liburnnya kelihatannya cendung bertambah, bukan berkurang. Jadi, dalam hal ini, barangkali kita dapat meniru cara perhitungan yang dipakai oleh orang Barat. Yakni menghitung waktu pelaksanaan berdasarkan hari dari kalender Gregorius atau Gregorian Kalender Des. Yang berarti 365 hari per tahun, kecuali tahun kabisat, 366 hari. Jadi, 7 hari satu minggu. Kendala lain, itu kendala keempat, ketidakjelasan kapan pekerjaan itu dimulai. Itu juga jadi kendala. Kalau kapan dimulai tidak jelas, ketika sudah mulai terlambat, penyedia jasa mengatakan hari kerjanya masih ada, sedangkan pengguna jasa mengatakan harinya sudah habis, sudah didenda. Itu juga kendala. Jadi, kerancuan dalam menetapkan kapan perasaan pekerjaan dimulai, apakah sejak tanggal penandaan kontrak. Jadi, kalau memang sejak tanggal penandaan tanganan kontrak, itu harus disebutkan. Jadi, dimulai kerja, terhitung mulai ditanda tangannya kontrak kerja ini harus disebutkan. Atau tanggal surat perintah kerja. Ada kontrak di teken, di dalam kontrak dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerja akan dimulai tergantung dikeluarkannya SPK. Jadi, walaupun kontrak surat teken, SPK belum keluar, itu belum dihitung pekerjaan dimulai. Kemudian, atau pada saat penyerahan lahan. Yang disebut dengan side possession. Bisa juga dimulai pekerjaan saat penerbitan jaminan-jaminan. Atau saat penerbitan izin, atau hal-hal lainnya. Di sini ada catatan, hal ini akan berakibat fatal di kemudian hari apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Jadi, kalau hal-hal ini tidak dijelaskan dengan eksplisit di dalam kontrak kerjaan. Kemudian, kelengkapan dokumen. Jadi, sering dokumen kontrak tidak lengkap itu menjadi kendala. Jadi, dokumen tidak lengkap atau isinya bertentangan satu sama yang lain. sehingga menyulitkan pelaksanaan pekerjaan. Ini secara umum, isi kontrak setidaknya atau minimal harus ada poin-poin ini, A sampai J, yang A-nya surat perjanjian kerja konstruksi, B, surat penunjukan penyedia jasa, C, surat penawaran, tidak termasuk analisa harga satuan, D, adendum dokumen lelang, itu jika ada, E, syarat-syarat umum kontrak, F, syarat-syarat kusus kontrak, G, spesifikasi teknis, H, gambar-gambar, I, daftar kuantitas dan harga, J, dokumen lain yang tercantum di dalam lampiran kontrak, misalnya jaminan pelaksanaan. yang ke-6, kendala ke-6, pengawasan tidak berjalan. Jadi, pengawasan kontrak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen konstruksi atau MK tidak berjalan, tidak berfungsi optimal. Dan, pihak pengguna jasa sering mencampuri secara langsung pelaksanaan di lapangan yang sesungguhnya sudah didelegasikan kepada MK sebagai pengawas lapangan. Ini juga repot. Kalau owner sering ikut campur, sebenarnya sudah ada delegasi, sudah ada kontrak yang jelas, datang ke lapangan tinggal nunjuk-nunjuk saja, padahal itu bertentangan dengan isi kontrak. Itu juga kendala dalam pelaksanaan suatu projek. Kendala yang ketujuh, kepedulian terhadap kontrak. Satu, kepedulian terhadap kontrak konstruksi baik dari pihak penyedia jasa maupun pengguna jasa sangat rendah. Ini banyak kontrak itu tidak dibaca, tidak peduli apa isi kontrak. Itu sering terjadi. Jadi, ini terjadinya kedua belah pihak. Biasanya rekaman kontrak itu dibuat dalam jumlah yang banyak. kadang-kadang kalau pemerintah bisa sampai 10 rekaman, setiap instansi yang belum tentu ada relevansinya dengan kontrak tersebut, masing-masing mendapat satu rekaman. Tetapi jangankan dibaca. Dibuka saja barangkali tidak pernah sampai kontrak tersebut berakhir. Kontrak tersebut hanya menjadi hiasan dalam lemari. Kontrak baru mulai dilihat apabila timbul masalah. Penyelesaian masalah menjadi terhambat karena perlu waktu untuk memahami isi kontrak. Jadi kalau ada masalah baru dibuka kontrak tentu tidak semudah itu atau di dalam waktu yang sangat singkat untuk memahami dengan jelas isi kontrak itu. Kemudian petugas yang definitif dan profesional serta khusus menolah kontrak tidak tersedia. Yang ada hanyalah biasanya petugas yang merangkap tugas lain dan kebanyakan tidak memenuhi kualifikasi sebagai administrator kontrak. Jadi tidak ada suatu petugas ataupun badan yang profesional yang khusus menangani masalah kontrak. Jadi seakan-akan kontrak itu tidak begitu penting. dan ini jelas ya menjadi kendala. Jadi kendala yang ke-8 itu klaim. Kalau ada klaim konstruksi itu akan terjadi kendala. Dan mungkin juga yang tidak ada klaim juga jadi kendala tidak ada klaim ya bisa jadi mereka merasa si penyedia jasa yang merasa adanya segan kepada pengguna jasa tidak mengadakan klaim. Jadi sampai tahun ini ada catatannya bahwa sampai tahun 1997 hampir tidak ada pihak penyedia jasa yang mengajukan klaim konstruksi. Hal ini mungkin disebabkan oleh penyedia jasa merasa takut mengajukan klaim. Klaim dianggap sebagai hal yang tabu karena pemahaman yang keliru. Jadi harusnya klaim itu tidak perlu takut mengajukan klaim. Itu klaim adalah hal yang wajar. Klaim dianggap sebagai tuntutan padahal arti sesungguhnya tidak lebih dari suatu permintaan atau request. jadi kalau ada pelaksanaan pekerjaan di luar kontrak yang diminta oleh pengguna jasa ya silakan aja penyedia jasa mengadakan klaim bahwa ini tidak ada dalam kontrak kerja maka itu diadakan suatu permintaan atau request tentang pekerjaan tambah baik itu biaya maupun waktu. Tetapi memang benar ya kalau klaim dapat berubah menjadi tuntutan atau gugatan apabila klaim tadi tidak dipenuhi ya contoh yang tadilah bahwa kalau terjadi pekerjaan tambah terjadi klaim tidak dipenuhi ya tentu penyedia jasa tidak mau rugi juga ya maka diadakan ya klaim ini Bu Anissa di upgrade aja ya upgrade aja ya ini ada contoh ya yang muncul baru-baru barulah klaim-klaim dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia pernah terdengar berita bahwa ada suatu perusahaan industri jasa konstruksi berasal dari Perancis yang dikenal sebagai paker klaim sehingga diberi julukan klaim spesialis perusahaan tersebut memenangkan tender pembangkit listrik tenaga air yang besar di Jawa Barat dengan biaya jutaan dolar begitu pandainya dia menyusun klaim nilai klaim yang diajukan bila dijumlahkan itu sudah sama dengan nilai penawaran yang mendekati nilai kontrak perusahaan lain yang dikalahkan dan terbukti klaim klaimnya diterima dan dibayar jadi mungkin itulah sebabnya mengapa pada waktu tender perusahaan tersebut mengajukan penawaran harga yang relatif rendah karena dari semula telah dilihat peluang klaim yang sangat besar jadi kalau kita klaim itu berlaku dengan normal itu bisa digunakan oleh penyedia jasa sebagai strategi untuk memenangkan tender jadi mungkin bagi pengguna jasa penyedia jasa yang berpengalaman mereka sudah nampak ada peluang-peluang untuk adakan klaim jadi itulah kendala sampai berapa tadi delapan kendala-kendala konstruksi yang menyebabkan itu pekerjaan-pekerjaan di lapangan menjadi tidak lancar dan tidak normal jadi itulah bahan kuliah kita hari ini jadi sebelum masuk ke session diskusi ini saya sudah kutip lagi kata-kata bijak untuk pendidikan bahwa ilmu tanpa amal adalah omong kosong amal tanpa ilmu adalah kesesatan demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh saya serahkan ke Bu Anissa untuk mimpin apa diskusi ya tanya jawab silahkan Bu Anissa baiklah terima kasih kepada Pak Roni untuk sesi selanjutnya kita langsung masuk ke sesi ketiga saja ya Pak soalnya waktunya tinggal 6 menit lagi boleh jadi kita akhiri saja di sesi ini ketemu di sesi ketiga ya ya kepada saudara mahasiswa kita pindah ke sesi ketiga Anissa cara pindahnya bagaimana tadi stop record sudah ya hmm 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 hmm